Intro Ya, halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Langsung dari studio ITX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia dan kali ini kita akan bahas bagaimana dengan pasar obligasi Indonesia menjelang akhir tahun dan juga di tengah tekanan ekonomi global khususnya dari Amerika Serikat Langsung saja kita mulai, Market Review selengkapnya Ya, pemirsa, kinerja pasar obligasi Indonesia diperkirakan masih akan mengalami tekanan yang dipicu oleh lonjakan suku pengacuan Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve Kementerian Keuangan mencatat dalam dua bulan terakhir terjadi outflow hingga 17,7 triliun rupiah di pasar surat berharga negara Jumlah tekanan dari global diperkirakan masih akan menghantui pasar keuangan di dalam negeri tidak terkecuali pasar surat utang atau obligasi Hal yang dipicu kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve yang terus menaikkan suku pengacuan demi menjaga laju invasi di negeri Paman Sam tersebut The Fed telah menaikkan suku pengacuan hingga menyentuh rentan 5,25 hingga 5,5% pada 20 September lalu bahkan memberi sinyal untuk menaikkan kembali suku pengacuan pada November mendatang Kondisi ini memicu kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun naik mendekati ambang batas sebesar 5% Demikian juga dengan imbal hasil tenor 30 tahun menyentuh angka 5% untuk pertama kalinya sejak tahun 2007 Aksi jual pada instrumen obligasi pemerintah Amerika Serikat pun terjadi dalam beberapa hari di pekan lalu Sementara di dalam negeri, Kementerian Keuangan mencatat pasar surat berharga negara atau SBN domestik mengalami outflow sebesar 17,7 triliun rupiah dalam dua bulan terakhir Bulan Agustus 2023 outflow sebesar 8,9 triliun rupiah dan September mencapai 8,8 triliun rupiah Meskini demikian secara tahun berjalan informasi tercatat sebesar 75,3 triliun rupiah Sentimen global yang tadi higher for longer than inflation yang relatively tetap dalam situasi yang tinggi menyebabkan sentimen global mempengaruhi seluruh emerging country Capital inflow di emerging country dalam hal ini terjadi namun kita lihat untuk Indonesia dalam bulan terakhir terjadi capital outflow baik di SBN dan di saham Kita lihat dalam dua bulan terakhir pembelikan SBN domestik mengalami outflow 17,7 triliun Namun dari sisi Januari hingga Agustus total capital inflow pembelian SBN dari asing Masih tetap positif yaitu 75,3 triliun Pasar obligasi secara global juga mengalami hal yang sama Dengan biaya pinjaman lima tahun di Jepang meningkat ke level tertinggi dalam satu dekade Kemudian imbal hasil kredit dolar tingkat investasi Cina mencapai puncaknya dalam 11 bulan Sedangkan di Eropa imbal hasil obligasi Jerman naik sekitar 5 basis point tertinggi sejak tahun 2011 Dari Jakarta Timiputan IDX Jeno Baik pemirsa untuk membahas tema menarik kita hari ini Proyeksi kinerja pasar obligasi hingga akhir tahun 2023 Kita sudah tersambung melalui zoom bersama dengan Bapak Robi Rusandi Beliau adalah Kepala Departemen Riset dari Penilai Harga Efek Indonesia Ya halo selamat pagi Mas Robi Ya halo selamat pagi Mas Pras Selamat sehat Mas Sehat sehat Baik terima kasih juga atas waktunya review terlebih dahulu ini dari PHI Terkait dengan pasar obligasi Indonesia itu saat ini seperti apa ini Mas Robi? Oke baik jadi pasar obligasi Indonesia ini selama 3 kuartal ya 3 kuartal di 2023 ini Secara return yang kita lihat dari indikator index return itu Mencatatkan positive return ya untuk semua jenis obligasi Baik secara komposit kemudian obligasi negara maupun obligasi korporasi Secara return ini sekitar 5% ya untuk kompositnya gitu Namun memang kalau dilihat terjadi penurunan return kalau dibandingkan dengan return secara year to date Untuk taruh pertama di 2023 gitu ya di mana return itu ICBI atau Indonesia Composite Board Index itu masih mencatatkan positive return 6,5% Kalau sekarang itu sudah sekitar 5% ya Tapi sebenarnya kalau dilihat secara pergerakan harga ya yang tercemin dari index clean price Obligasi secara komposit itu per 3 kuartal ini hanya meningkat 0,6% gitu Oke Sedangkan di semester 1 clean price itu naiknya 2,88% Nah ini mencerminkan apa? Mencerminkan bahwa pasar obligasi ini dari sejak Juni sampai Q3 ini mengalami peningkatan volatilitas gitu Jadi artinya secara clean price itu tipis ya Oke Walaupun secara return tadi masih bisa mencatatkan 5 return Karena ada pengaruh dari kupon return gitu ya Kalau di obligasi Nah kalau secara harga untuk kapital gainnya ini memang tercatat tipis gitu 0,6% Karena peningkatan volatilitas gitu Oke Dengan kondisi tadi positive return ternyata untuk obligasi juga masih oke begitu ya Mas Robilantas bagaimana dengan langkah pemerintah? Apakah juga masih cukup aktif nih menerbitkan surat utang SBN atau SBSN begitu ya Menjelang akhir tahun ini? Ya Pemerintah itu memang orientasi kebijakan penerbitan SBN itu front-loading ya Memang sudah bertahun-tahun menerbitkan front-loading Jadi pemerintah tergolong aktif di parut pertama 2023 ya Nah kemudian karena pemerintah juga ada target untuk penurunan defisit fiskal ya Dimana pada waktu pandemi pemerintah mentoleransi batas defisit fiskalnya, defisit APBN Dan sekarang itu harus mengarah ke 3% Nah bahkan outlooknya itu bahkan bisa di bawah 2% Jadi pemerintah di bawah 3% ya Ini kemungkinan lebih tidak se-agresif di parut pertama ya 2023 untuk penerbitan SBN Disamping juga karena tadi volatilitas dan uncertainty yang meningkat gitu Jadi untuk mitigasi risiko dari sisi pemerintah-pemerintah bahkan memangkas ya Memangkas target net issuance dari SBN itu kira-kira setengahnya gitu ya Di awal tahun pemerintah targetnya menerbitkan sekitar 700 triliun untuk net issuance gitu ya Tapi sekarang pemerintah menurunkan target dari 700 menjadi 300 triliun gitu Untuk menjaga defisit fiskal tadi di tengah kira-kira pastian gitu Nah menarik kalau kita lihat dari data Indonesia Composite Bond Index begitu per 6 Oktober Ini Jumat lalu berarti ya tercatat sekitar 362,84 poin Kalau kita lihat kinerja secara tahun berjalan atau year to date Tumbuhnya 4,93% ini Mas Robi Kemudian secara tahunan juga naik 8,14% Apa yang bisa kita cermati dengan indeks obligasi kita ini? Ya secara indeks masih bertahan ya di zona positif untuk indeks return Ya walaupun di tengah ketidakpastian ya Dan ada outflow asing tadi ya di 2 bulan kebelakang ini dari Agustus ke September Tapi secara year to date memang masih mencatatkan positif return Ini juga kalau saya lihat memang ada pengaruh dari meningkatnya porsi domestik ya Untuk di SBN Sehingga kalau kita bandingkan di saat ini dengan sebelum pandemi Dimana sebelum pandemi itu sangat sensitif sekali dengan outflow asing ya Tapi sekarang masih ada bisa terjaga gitu Lebih terjaga dari volatilitas ya Karena pengaruh dari investor domestik yang masih berlanjut mengakumulasi SBN gitu Oke dominasi dari investor domestik ini menjadi nilai plus ya Dari pasar obligasi Indonesia yang membuat lebih smooth, lebih tenang Begitu dalam menyikapi outflow yang terjadi begitu Mas Robi Ya benar sekali investor domestik khususnya lembaga keuangan non-bank gitu Menjadi investor domestik terbesar gitu ya Asuransi dan dana pensiun Dan kemudian juga ada kenaikan yang cukup baik dari sisi investor retail gitu Oke Nah memang pemerintah sedang gencar juga untuk menerbitkan instrumen obligasi retail gitu Jadi untuk mendiversifikasi basis investor domestik Nah sekarang dengan dari investor lembaga keuangan non-bank seperti asuransi dan dana pen yang meningkat Ditambah juga dengan retail yang meningkat Ini ya bisa dibilang sejauh ini cukup bisa menahan pasar obligasi dari volatilitas yang cukup tinggi gitu ya Iya ya oke Nah lantas bagaimana dengan perkembangan dari imbal hasil atau yield dari obligasi Indonesia Kita akan cermati nanti bagaimana dengan tenor jangka pendek menengah panjang di segmen berikutnya ini Mas Robi Kita akan cedah dulu sebentar dan pemirsa Kami masih akan segera kembali sesaat lagi Ya terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam market review Pemirsa berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisyen Kita akan cermati dari Indonesia Composite Bond Index Ini data per 6 Oktober 2023 dimana ICBI nya tercatat 362,8 poin Kemudian kinerja tahun berjalan tubuh 4,93% Kinerja tahunan year on year nya naik 8,14% Untuk indeks obligasi ya Indonesia Berikutnya kita lihat dari sisi yield ataupun imbal hasil dari obligasi pemerintah Kita akan cermati dari tenor 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 30 tahun Kita lihat pergerakan untuk yang tenor 1 tahun, 6,18% Kemudian yang 3 tahun, 6,57%, 5 tahun, 6,82% Bansmark berikutnya di 7,08% di 10 tahun Kemudian tenor 30 tahunnya 7,14% untuk imbal hasil obligasi pemerintah Lantas bagaimana dengan imbal hasil obligasi korporasi Ini untuk yang klasifikasi triple E ya Per 6 Oktober 2023 pemirsa Tenor 1 tahun tercatat 6,58% 3 tahun 7,09% Kemudian tenor 5 tahun 7,47% Dan tenor 10 tahunnya 7,92% Selanjutnya kita akan cermati Salah satu yang menjadi faktor pemicu dan mungkin penekan juga ya Pasar obligasi di sejumlah negara adalah pergerakan dari suku bunga cuan Bank Sentral Amerika Serikat 14 Desember 2022 lalu tercatat di kisaran 4,25% sampai dengan 4,5% Kemudian terus merangkak naik per 20 September 2023 tercatat 5,25% sampai dengan 5,5% Sementara Bank Sentral Amerika sudah memberikan sinyal Begitu masih ada ruang lagi untuk menaikkan di bulan November Kemungkinan sama ini dengan Bank Indonesia 5,75% Baik kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Robi Rusandi Kepala Departemen Riset PHI Baik Mas Robi kita akan lanjutkan kembali Nah bicara mengenai imbal hasil Nah ini dari yieldnya sendiri Kalau kita cermati bagaimana pergerakannya juga tadi dengan Sudah kita bahas tekanan dari suku bunga cuan di Amerika Serikat Kemudian menekan banyak juga pasar obligasi sejumlah negara Eropa Kemudian Asia dan tentunya juga Indonesia ini Mas Robi Ya secara imbal hasil Kalau kita melihat dari kurva yield ya disini Kita bisa melihat pergeseran bagaimana ekspektasi pelaku pasar terhadap kondisi market ke depan Itu biasa tercermin dari kurva yield ya Kurva yield ini di paru pertama 2023 itu bahkan masih mengalami penurunan ya Secara year to date Artinya penurunan itu masih bulis gitu ya Dimana penurunan tertinggi itu di tenor-tenor panjang ya Nah kemudian di Q3 ini terjadi pergeseran dimana kurva yieldnya ini agak mendatar gitu ya Yang didorong oleh tenor-tenor pendek yang meningkat gitu Jadi secara year to date memang betul ya sekarang tenor pendek menengah itu yieldnya naik ya Kemudian tenor panjang agak masih sedikit penurun ya tipis sekali ya Karena biasanya dengan tenor pendek ini artinya dengan tenor pendek yang meningkat ini Berarti market itu meminta imbal hasil yang lebih tinggi untuk tenor-tenor pendek ya Karena terdorong oleh sentimen dari The Fed kemarin ya Dimana memang ekspektasi puncak suku bunga The Fed ini bergeser terus gitu Dari awal tahun kemudian pertengahan tahun dan sampai Q3 kemarin Bergeser dalam artian market ini menantikan kapan sih puncak suku bunga The Fed gitu kan Nah di awal tahun market sudah pede gitu ya bahwa puncak suku bunga The Fed itu terjadi di tahun ini gitu Nah di tahun ini bahkan awalnya di semester pertama gitu ya Kemudian selain di dalam waktu ternyata bergeser lagi karena inflasinya masih tinggi nih di Amerika gitu ya Kemudian ada sentimen downgrade rating Amerika gitu ya Kemudian juga ada sentimen dead ceiling, shutdown Amerika gitu Nah ini merupakan faktor-faktor yang mendorong yield US Treasury itu naik lebih tinggi gitu Nah sehingga impactnya ini ke yield tenor pendek ya di Indonesia gitu yang meningkat lebih tinggi Oke benchmark sendiri Nah sebelumnya bahkan market sudah ini ya Sudah ekspektasi akan terjadi penurunan inflasi tapi inflasi masih tinggi gitu Baik-baik nah lantas bagaimana dengan benchmark obligasi di Amerika Serikat US Treasury Begitu Anda melihat untuk yang tenor-tenor 10 tahun, 15, 20, dan 30 tahun yang terus menunjukkan kenaikan Sementara apakah ini menjadi salah satu nanti tekanan lagi nih terhadap pasar obligasi ya kawasan lah dan regional tentunya Ya untuk yield US Treasury ini memang sekarang dalam beberapa minggu terakhir ini naik sangat cepat sekali gitu ya Bahkan hampir 6% itu tadi ya untuk 10 tahun ya Memang pengaruh dari suku bunga The Fed dan juga menariknya lagi adalah bahwa spread terhadap inflasi di AS Yield US Treasury 10 tahun ini makin melebar gitu Artinya ada faktor-faktor risiko lain gitu selain inflasi yang juga mendorong yield US Treasury ini naik gitu Seperti tadi ya seperti rating downgrade di Amerika dan juga ada ekspektasi Amerika ini akan lebih banyak menerbitkan obligasi gitu pemerintahnya Atau utang Amerika ini akan lebih tinggi gitu karena pengaruh dari debt ceiling yang disepakati pada waktu itu ya Jadi artinya pemerintah Amerika ini diperbolehkan kembali untuk meningkatkan defisit fiskalnya gitu Nah itu juga yang mendorong yield US Treasury naik Nah itu ini menjadi resiko ya resiko bagi obligasi atau juga pasar keuangan di negara yang berkembang khususnya gitu Bahkan dari beberapa analis disebutkan bahwa yield US Treasury ini sudah hampir menyamai yield yang diperoleh di S&P 500 gitu Nah artinya kan kalau antara yield US Treasury dengan S&P 500 aja itu sudah hampir sama Nah cenderung yield US Treasury ini menjadi lebih atraktif gitu ya Karena yieldnya sama dengan di saham dengan resiko yang lebih rendah gitu kalau di US Treasury dibandingkan dengan saham gitu Betul dan Mas Rowi pada pekan lalu itu juga terjadi aksi jual ya terhadap US Treasury Begitu dalam 3 hari berturut-turut bahkan Anda melihat bagaimana ini memang tekanan cukup kuat begitu di pasar obligasi di Amerika Serikat sana Kemudian apakah juga akan dialami Indonesia begitu? Ya aksi tekanan jual di US Treasury sendiri memang juga meningkat ya Namun memang dengan tekanan jual yang tinggi ini akan Tadi ya sejalan dengan yieldnya naik berarti harganya akan turun gitu Jadi artinya US Treasury ini akan sangat terdiskon gitu dari sisi harga Nah sehingga ini menjadi peluang capital gain yang menarik gitu ketika US Treasury ini harganya lagi rendah gitu Apalagi ekspektasinya mungkin dalam akhir tahun 2024 itu The Fed ada possibility ya untuk mulai menurunkan suku bunga acuan gitu Nah sehingga ini dengan US Treasury yang harganya turun Ini bisa menjadi daya tarik ya Meningkatkan daya tarik bagi investor global untuk masuk sekarang gitu Antisipasi The Fed menurunin suku bunga gitu Karena ketika once The Fed menurunin suku bunga maka harga dari US Treasury ini akan naik kembali gitu Oke, nah lantas strategi apa yang perlu dilakukan begitu ya Pemerintah, Kementerian Keuangan khususnya untuk menjaga pasar obligasi kita Ini tetap menarik begitu dengan yield yang terjaga Sementara memanfaatkan momentum juga ini Komposisi dari jumlah investor domestik yang mendominasi pasar obligasi Indonesia Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Mas Robi kita akan cedai lagi Dan pemirsa kami akan segera kembali Usai Pariwara berikut ini Ya terima kasih Anda masih bergabung bersama kami Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Robi Rusandi Kepala Departemen Riset penilai harga efek Indonesia Mas Robi kita akan lanjutkan kemudian lantas bagaimana strategi Adakah langkah-langkah khusus yang perlu diantisipasi, yang perlu disiapkan begitu oleh pemerintah Menyikapi kondisi tekanan dari global terhadap pasar obligasi di Indonesia Ya, antisipasi dari pemerintah mungkin lebih menghindari penerbitan di akhir tahun gitu ya Perti bulan Desember Jadi seperti ini juga strategi yang juga sebenarnya sudah diterapkan pemerintah bahwa Pemerintah lebih rampung, lebih di awal gitu ya Untuk penerbitan SBN-nya Apalagi sekarang ini strategi sebenarnya sudah bisa dibilang sesuai gitu ya Dengan memangkas penerbitan SBN gitu Karena memang ketika risiko meningkat Pemerintah investor atau peserta lelang gitu ya di SBN Cenderung meminta imbah hasil yang lebih tinggi gitu Nah, kemudian juga pemerintah bisa melihat dari sisi tenor ya Tenor mana ini yang market Yang meminta yieldnya cenderung lebih rendah gitu Nah, memang kalau dari kurva yield tadi Terlihat bahwa yield tenor-tenor panjang itu Masih ada sedikit penurunan ya yieldnya gitu Dibandingkan dengan tenor pendek yang yieldnya naik lebih tinggi ya Sehingga kemungkinannya ketika lelang Market akan meminta yield yang lebih tinggi untuk tenor-tenor pendek gitu Sementara tenor panjang lebih cenderung-moderat gitu Nah, mungkin ini bisa jadi pertimbangan ya Dari segi tenor atau durasinya mana yang lebih baik diterbitkan gitu Nah, kalau bicara mengenai dominasi investor domestik tadi di pasar obligasi Apakah juga lebih banyak mereka menyasar obligasi pemerintah Dibandingkan dengan yang korporasi? Ya, memang untuk investor ya Baik di obligasi pemerintah maupun korporasi itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya Jadi institusinya itu ya mereka-mereka juga gitu Jadi ada asuransi dan dana pensiun, kemudian ada manajer investasi gitu ya Kemudian ada bank ya Dan juga investor asing Jadi untuk investor secara investor keuangan lokal gitu Memang masih ada demandnya masih berpotensi tinggi gitu ya Nah, apalagi dengan pemerintah yang memakas penerbitan SBN Nah, ini bisa kemungkinan ya Bisa memicu investor-investor tadi untuk lebih ke korporasi gitu Karena memang dari sisi supply ini Kalau dari sisi investor ya Secara supply ini sama-sama terbatas nih sekarang ya Jadi di SBN juga penerbitannya lebih rendah gitu ya Kemudian di korporasi juga ini sejauh ini masih tidak terjauh berbeda gitu dengan tahun lalu gitu Nah, saya rasa ini juga menjadi faktor yang bisa mensupport dari sisi yield ya Baik bagi obligasi pemerintah maupun korporasi Namun korporasi memang cenderung yang berfundamental baik ya ini yang menjadi sasaran dari investor gitu Seperti yang AAA tadi gitu ya Dan tenor pendek gitu Oke, tenor pendek 1 tahun 6,68% Kemudian yang 3 tahun untuk yang obligasi korporasi 7,09% 5 tahun 7,47% Ini masih cukup seksi tidak sih bagi para investor obligasi kita begitu Untuk masuk ke dalam surat utang perusahaan ini Ya, kalau bagi investor ini Kalau dilihat dari sisi return memang tidak mungkin agak menyempit gitu ya Sepertinya dengan SPN tadi ya Sehingga secara return bisa dibilang masih atraktif tapi tidak terlalu tinggi gitu ya Tingkat keatraktifannya dari obligasi korporasi Namun pertimbangan lain juga sisi supply gitu Kita tahu bahwa asuransi dan dana pensiun gitu ya Mereka yang secara bisnis mereka harus memutar uang di investasi gitu ya Mereka tentu ada kebutuhan untuk reinvestasi gitu dalam setiap periodenya gitu Nah ini yang mendorong dari tingkat return atau kupon yang tadi itu masih bisa dibilang Menarik bagi investor domestik khususnya gitu ya Terutama yang triple A tadi, triple A dan yang tenor-tenor pendek gitu ya kalau korporasi ya Baik, nah beragam kebijakan yang sudah ditulurkan oleh pemerintah Begitu ada dulu burden sharing begitu Kemudian bagaimana pemerintah juga menjadi salah satu standby buyer di sana ya Anda melihat bagaimana hari ini ataupun nanti ke depan Terkait dengan menjaga pasar obligasi kita dengan kebijakan-kebijakan seperti tadi Ya kalau kebijakan tadi itu saya rasa sih Sepanjang tidak ada definisi dari extraordinary condition gitu ya Jadi semestinya itu tidak akan dilakukan kembali gitu ya Karena burden sharing seperti Bank Indonesia yang membeli langsung obligasi pemerintah itu Sebenarnya secara peraturan sebenarnya tidak diperbolehkan gitu ya Tapi karena apa memang pada waktu itu definisinya adalah extraordinary condition itu Maka menjadi pengecualian gitu Baik, baik Nah lantas bagaimana proyeksi Anda terkait dengan pasar obligasi Indonesia sendiri begitu? Paling tidak sampai dengan akhir tahun kemudian kansnya di tahun politik 2024 nih Mas Robi Ya kalau untuk most likely skenario-nya ya sehingga akhir tahun ini Karena ini mungkin dalam 2 bulan gitu Bulan ke depan Saya rasa faktor yang masih dicermati itu adalah bagaimana Stans dari kebijakan The Fed ya Apakah memang The Fed kembali menaikkan suku bunganya sekali lagi Hingga akhir tahun ini atau tidak gitu Nah kalau memang The Fed ternyata menaikkan kembali Itu artinya sesuai dengan ekspektasi market Nah dimana ekspektasi atau potensi kenaikan tersebut sebenarnya sudah terprice-in saat ini Dimana di beberapa minggu kebelakangan ini memang yield itu naiknya tinggi Khusus itu pendek gitu Sehingga kalau itu benar The Fed menaikkan ya Sehingga saya perkirakan tidak terlalu berdampak gitu ya bagi bond market Karena sudah terprice-in saat ini Nah tapi kalau ternyata The Fed tidak jadi menaikkan gitu ya Hingga akhir tahun ini Itu bisa menjadi kondisi yang positif buat pasar obligasi Indonesia gitu Karena itu di luar ekspektasi dalam artian yang baik gitu ya Dimana The Fed tidak jadi menaikkan suku bunga Nah sekarang tinggal 2024-nya Nah 2024-nya ini market memang ekspektasinya The Fed itu mencapai puncaknya Dan ada posibilitas nurunin suku bunga gitu ya di semester kedua 2024 Oke Tahun politik saya rasa itu akan disikapi oleh market dengan WNC ya WNC dan tentu kalau di bond market akan lebih melihat bagaimana nih orientasi dari kebijakan fiskal pemerintahan yang baru gitu ya Agresif atau konservatif gitu Karena itu akan pengaruh ke defisit fiskal itu tadi ya Kalau sekarang defisitnya diturunin Tapi baru arahnya gimana Apakah belanjanya lebih besar gitu ya Sehingga defisitnya lebih besar Oke itu dia WNC ya Nampaknya yang akan coba dilihat begitu perai investor obligasi di tahun depan Mas Robi terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda sampaikan Tentunya menjadi insight menarik bagi pemirsa ID external terkait dengan pasar obligasi di Indonesia Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Salam sehat Mas Robi Bayang terima Bayang terima